gue suka coba pinter kali gitu Dewi tuh first impression gue sama dia tuh kenapa lu akhirnya pilihnya di niaminasi kenapa pilih sini kenapa gue cinta lokasi iya gue cinta lokasi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah pagi ini kita mau janjian sama temen-temen kali ini saya mau tembak temen-temen saya untuk ngobrolin mengenai pasangan masing-masing pasti lucu banget soalnya temen-temen kan pasangan-pasangan itu biasanya seling melengkapi kalau lu menyalain AC dia asik lu perlu dimatiin aduh ada orang lagi oh kebetulan nih dirumah kan pakai AC nya Sharp kalau kita pakai handphone Sharp Aqua sini ada aplikasi yang namanya Sharp IOT ini bisa untuk menjadi remote jarak jauh kalau kita kemana-mana cukup dari handphone aja oke kita coba pakai AC nya buka Smart IOT oke kita pilih matikan dan tutup nah ini kita mati ini nah ada kata pasti mati ini AC nya nah nah airpun veru boleh mati ini mimi lupa nih pasti nih nah mati sekalian nih nah kita juga mati ini insyaallah aduh temen-temen memudahkan apalagi untuk temen-temen yang mobile dan kadang-kadang mungkin untuk lupa matiin apa namanya perangkat elektron dari Sharp udah ada aplikasi namanya Sharp IOT memudahkan untuk kita yang punya kegiatan yang cukup dinamis oke marih coba silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah disini kita ini para suami semua nih ya di tempatan para suami semua kita mau tahu sebenarnya pandangan mereka sama istrinya masing-masing satu pasang dari ujung dari diantara wanita yang lu kenal pertanyaannya buka-buka apa kriterianya yang masuk dulu jawaban jujur jujur Gua suka cewek pinter, karena lu nya, karena gue pinter, itu harus ada.. biasa kan kebalikannya itu gua suka cewek pinter pisang itu, Dewi tuh first impression gue sama dia tuh dia cewek pinter itu pertama, lu pas ketemu ada pas apa kerja bareng atau apa mah? ada satu acara lah ya Ada satu acara, gue yang bikin acaranya, terus cari, Dewi masih nyanyi waktu itu Terus cari talent yang punya nyali lebih, karena harus turun dari gedung lantai tujuh kan Dia nyanyi apa jadi bentulin gondola, gondola Itu turun berapa lantai? Tujuh Bukan gini, tapi grappling yang jalan di tembok Jadi kepalanya sejajar Oh yang kakaknya Santi ya? Nah yang ajarin Yudi, Yudi bener Oh ya Lantai Yudi Yudi, Yudi, Yudi Yudi apa kabar tuh? Oh, Yudi Yudi Si Yudi Driver gue Driver gue Yudi namanya Iya Beda ini, Yudi ini kakaknya Santi, penyanyi Spesialis, spesialis tan Shanti Oh, Shanti penyanyi penyanyi Beliau pernah jatuh dari helikopter kan? Bukan, bukan jatuh Atraksi Atraksi Rasanya jangan misleading gitu, kalo jatuh orang gabruk Iya maksudnya menjatuhkan diri Atraksi Beliau stand in? Bukan, dia Stand man, bukan stand in Stand in tuh pengalaman Stand man Masuk pelakunya Pelakunya, namanya stand man Jauh lagi kemana-mana Terus dia turun Dewi mau? Mau dia Lu yang nyuruh atau gak? Ya memang Opening aki gitu Oh Gitu Dia mau Dia yang bersedia Di antara beberapa option Dia mau lakukan itu? Hmm, gitu Berarti Berarti lo mas Maksudnya Masya Allah ya Masya Allah ya Maksudnya lihat Mbak Dewi pintar orangnya Terus Orangnya berani Dewi itu tip brand yang berisiko Makanya dikawin kan? Eh Grimis? Gak apa-apa ini Ini namanya Berkah berkah Ini berarti outdoor Berasa outdoor gitu Lama-lama selamat tahan Lama-lama Siapa yang lebih tahan? Coba nih Ini udah mulai Grimis Udah mulai Grimis Maksudnya kan Insya Allah berkah ya Amin Ini air hujan gitu kan Jadi kita lihat siapa yang paling lama disini Biar ketahuan ini outdoor bukan editan Ya, abis itu nanya ke gue Terakhir lo ya Masih hujan gue Kita cabut Ini siapa punya? Gue Gue Ntar dia pake teks aja Gak tuh dari dia turun Kenapa lu dapet version vision pinter Dari dia turun mau gitu aja pinter Bukankah abis itu ngobrol Maksudnya gue selama Selama persiapan ngobrol gitu Yang lu rasa yakin ini dia nih orangnya Pas apan, momen apa Ah ini dia nih Dah bener Gue ngulang lagi Gimana cerita sama Wisnu gue Gak apa-apa Gak apa cerita sama Wisnu Dari ambil diri mata dia dari The Sungkar Diblok gue di blok Dari situ kenapa lu Yakin nah ini Dewi dah Ya gue ketemu dia Gue ketemu terus tapi gak langsung berhubungan Jadi berapa bulan kemudian Maksudnya Ketemu bukan Gak rasa jadi apa Iya iya Gue cuma ngobrol pada saat acara Sebelum acara Setelah acara Habis itu Dia kesana gue kesini gitu ya Terus Berapa bulan kemudian baru ketemu lagi Baru mulai intens ngobrol Akhirnya berapa tahun setelah itu lu nikah? Setahun Oh mayan juga Setahun Oke boleh boleh Menarik ya Jadi memang ketemu jodoh tuh di Mom-nomonnya kadang-kadang kita gak Gak tau ya Nah ini dulu nih Dimas nih Dem Lengkap lo lengkap Lengkap lo lengkap Lengkap lo lengkap Lengkap lo lengkap lo lengkap Masalahnya lo nanya ke kita Gue boleh nanya lo gak? Iya nanti gue jauh juga Lu kan nih nih Dia gak usah tanya Ngomong sendiri Gak apa usah Nanti ada episode nya udah ada Dia nih kalo syuting Peran wanitanya tuh Wah Banyak lah Ibaratnya Nah dibahas jadi wanita Berbagai tipe Iya iya mau jadi cowok jadi cewek Ngondek juga iya Astaghfirullah Hujan-hujan bro Hujan tuh Gapapa ini cobaan Kok cobaan? Berkah? Berkah berkah Alhamdulillah Alhamdulillah Bener ya Makin deres ya Blah-blah-blah Kita liat siapa yang bertahan Enggak ini kemana wantong Gue sih tinggal ngelamatin handphone Iya Ini siapa nih Gue Enva lagi di charge Iya Kalo ini Gopronya bisa Buat air Terus 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 Mau minta payung? Belong Eh juga lu pake payung Eh pake payung Bawanya kan basah Oh iya Gapapa Kan pake payung Yang akan kalah Dimas Seto Ya Dimas udah mulai kalah duluan Dimas Seto itu kalo kita denger Padahal dia outdoor banget Kayak lagunya Reza ya Seto yang tak bisa Lepas Gue anak-anak juga nih ya Apa? Seto 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 Satu-satu 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 Ayo Ayo kita masak Dimas kalah Lepas Dimas Satu-satu Pake topi Oh pake payung Ambil payung Ambil payung Ambil payung Ambil payung Lepas 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 Lo bawa Lepas Lo sengaja kuingnya gak diambil Soalnya dimakan terus Continuity Continuity dari berbagai jenis nih lu sebutin nama pemain sinetron cewek udah pernah jadi pasangan semua siapa bro siapa bro siapa ini dia pertanyaan orang pernah syuting sama gua pembini gua sih nanyainya kenapa lu akhirnya pilihnya di niaminasi kenapa tertip bro tertipan ministrasi tertip gua kan orangnya termasuk yang apa ya selebor ya gak tertip lah dia tuh orangnya yang bener-bener apa ya tertata tertata lah tapi terus ya gua tau kalo gua cari yang karakter kayak gua rumah gua berantakan banget bro nah ini kebalik sama lu nyari istri nyari tembakan terus dia dia pikir tuh rumah gua berantakan lu nyari yang rapi lu lu nyari apa berantakan cari istri lu kan belum selesai oh belum selesai selesai kebalik sama mas August kenapa mas August kan kalo kenapa cari Phil Dewi karena pintar kalo ini kan beda tadi dari yang rapi karena gua berantakan kalo pintar pastilah kita cari istri pasti kan yang cari yang pintar kalo gak pintar ntar ngomongnya gimana gak nyamuk kita kan pintar lu baju lu ada yang kanan gak sih berapa? ini tuh nidal oh kalo ini kayak temen lo nih ini presenter mulu lu konten lu konten komen ini presenter ya aduh aduh cari istri yang pintar kayak bini gua bini gua juga pintar cari duit ee duit gua mohon tidur mana smelling tau oke terus dia tertip terus anak sekolahan bro karena dia mau sekolah dia cari yang pinter karena gue ga sekolah karena gue rajin sekolah gue harus cari orang yang lebih rajin sekolahnya terus anak sekolahan gua tertip gua sekolah nggak suka keluar malam itu penting jadi gua keluar aman bro ga ketemu lu temennya Rizal ya pergi pagi pulang pagi kenapa Rizal? tuh pergi pagi pulang pagi deh kenapa pagi pulang paginya? oh Rizal mana? armada armada maulana armada emang lo gue gimana sih? lu kan jago nyanyinya give me ee oh iya engga ga ga berasa ini ga berasa ga berasa ini keunikan dari shok itu kok berasa ya? sinus kumat nih itu pergi pagi pulang pagi ini tuh jadi Rizal biasa kalo pergi itu pulangnya pas kuntilanak daprak warung aduh dia cari istri ga suka keluar malam karena dia suka keluyuran malam bukan begitu bro gimana maksudnya? karena apa? bukan berarti kan dengan begitu kan hidupnya tetap rapi disiplin nah Dini itu yang gue kagumin kadang-kadang kalo syuting kan kita stripping kayak segala macem gua suka pagi nah dia tetep kuliah tuh pulang jam 5 pagi gua kadang-kadang suka geleng-geleng pulang jam 5 jam 7 bisa kuliah tuh berangkat kuliah masya Allah komitmen orang ya makanya nikah sama Dimas karena Dimas ga komit gua berantakan gua ga suka sekolah gua ga komit lu lebih lumayan malam gua kurang malam hancur banget hidup ini jadi bagi istrinya cobaan sekarang aja gua sampah masyarakat tapi mbak Timang cari istri tuh harus milih bener gak? harus milih jangan sembarangan kita cari istri tapi dia bilang katanya istrinya gak suka keluar malem tapi dia punya usaha malem-malem apa? angkringan oh iiii itu bagaimana cerita? angkringan masdim bro itu kan bukanya sampe jam 5 sampe jam 10 kan malem juga tapi iya sore ke malem lah gak perlu malem lah lu baru keluar rumah oh lu keluar malem beda ya? malemnya jam berapa? malem lu jam berapa sih? dulu kalo lu jam 12 malem gua kalo keluar malem sih pulang pagi itu dia itu aja malem baru pake sepatu dia pulang berarti emang dipilih orang itu yang lu proyeksiin lu ibu rumahan nih? ibu ibu rumah tangga kayaknya ada yang salah deh ibu rumahan rumahan maksudnya istri rumahan istri rumahan istri rumahan istri rumahan temuan rumahan wanita rumahan wanita rumahan gak suka keluyuran gitu ya nah sekarang kita tanya nih lu dulu dong? lah kenapa gua? gua gak nanya ya nanti gua gantian gua gantian lu dulu lu yang nanya dims lu kenapa jadi gue yang lu ngapin dulu? lu kenapa cari bentar? gua mau tanya gini eh fenita kenapa suka sama lu? lu bisa gitu lu kan gak ngeliat lu? lu untung maksudnya lu untung lu kan selalu ngomong gitu ya apa? nilai jual lu apa nilai jual lu? apa? nilai jual lu apa? lu gak liat apa? lu gak liat apa? lu parah marketing mengerti harus ada untung lu apa? usp nya apa? lu gak liat? apa? lu gak liat? kita gak ngeliat apa? dia ngeliat gue pertama kali karismanya gitu ya dia kalau gue pilih dia apa? dia pilih gue nih dia pilih lo lu pilih dia kenapa? dia pilih gue lu jangan bilang dia pengen lu pilih dia kenapa? lu pilih dia kenapa? oh gua pilih dia gara-gara dia pilih lo enggak 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 dia pilih dia dia pilih gue eh bro kalau dipilih dia sekasanya dia yang beruntung bro maksudnya kenapa Fenita dia memutuskan untuk sama Fenita? dia pilih dia pilih dia aja lah dia dipilih hahaha dia beli-beli hahaha hahaha gua kenapa pilih dia? ya kan? ini unik masih serius nih? dulu tuh dia sama murid gua murid dimana? oh iya sekolah presenter kok bayang gak murid loh sama guru nah berarti waktu lu guru BP dia murid belum? bukan kayaknya waktu itu play group deh kayaknya hahaha lu jaraknya berapa sih? 25 tahun ya? 25 tahun 21 eh? 25 30 30 30 sih? hahaha enggak 10 10 10 11 tahun lu jangan lu kurang-kurangin 11 tahun hahaha enggak serius 11 tahun ya? gua baru tau nih 11 tahun eh bukan bukan 9 eh berapa tahun sih? iya 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 segitulah ya terus 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 jadi disitu jadi murid gua diantara banyak murid yang lain tak dia dulu paling depan hmm dulu paling depan tuh oh lu ngerasa wah iya emis lah sama gua hahaha soalnya dia kan baru datang dari Pak Lembang di Jakarta ke sekolah presenter berk dia udah nunggu-nunggu banget oh lu abis MTV lagi bikin top-topnya bener gua lagi dia dia kan di sekolah presenter tuh dibilang gurunya jadi lu ngerasa lagi top-topnya tuh ya bener bener ternyata dia matanya minus ya bener kan dia dateng situ dia duduk paling depan soalnya tamu yang ngajar situ Ari Tulang hahaha salah dia Ari Tulang pas dia sampe di depan mungkin Ari Tulangnya ini dulu pembukaannya gua gak pembuka sih hahaha hari untung dia baca Ari Tulang aduh soalnya channel yang gua kerja dulu gak ada di Palembang nah nah hujan pake garaan kayaknya lepek nih ntar lagi nih tuh kayaknya ini tek-tek tapi jarang hahaha payung gak jadi bro hahaha ada Terpal gak bisa di gila terus sambil test nyali sambil test nyali kalo payung harus paling yang transparan kayak video clip jaman dulu iya kayaknya apa kita ngobrol di dalam kayaknya ada yang perlu di hampir kita mulai ngobrol di dalam aja juga yoi 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 udah cipta lah udah cipta mas ya wah sering banget gua berantemah siren sering banget karena karena gue gak suka ada yang di spesial kan kalau gue